Kalian mau tahu cara buat kue cantik ini yang rasanya nikmat, yummy, dan lezat? Tonton terus video ini ya biar kalian tahu caranya Hai guys, jadi di video kali ini aku bakal ngajarin kalian Gimana cara membuat cup atau mug dan kue Makasih juga yang udah subscribe channel aku Buat yang belum, klik aja gratis kok, gak bayar Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol like Jadi alat dan bahannya yang pertama, playdough Warna coklat, putih, merah, pink, sama hijau Lalu spidol bekas atau spidol yang udah tintanya habis Dan ada congkel kayak biasa Oke kita langsung buat aja, yang pertama aku mau buat mugnya dulu Buat mugnya, kita untuk warna coklat, kita pakai dua bola-bola Satu yang besar, satu yang kecil Kita buktiin Kita bolongin pakai playdough Pakai spidol Sekarang kita pakai ini untuk tangkanya ya Untuk pegangannya Ujungnya dicapit-capit biar dicubit-cubit biar dia bisa nental ya Sekarang kita buat piringnya pakai warna putih ya Nah ini mugnya udah jadi Kita taruh di piring asli Oke sekarang aku mau buat weh yang berasal dari England Jadi sebut aja weh England ya Nah ini udah ada pola-polanya bulet-bulet Ada tiga warna hijau, dua warna merah, tiga warna pink, dan tiga lagi warna putih Sekarang kita buat nyampingnya dulu satu persatu Dibantu memakai pisau Dibantu memakai pisau Kalau udah kayak tadi aku udah langsung tempel aja Enak banget ini kelihatannya Udah kita buat topinya Sekarang kita tempel topinya ya Tengah-tengahnya disisain buat nanti nampel daunnya Ini udah jadi kue-nya Sekarang kita buat donatnya Donatnya pakai cetakan aja ya biar gak ribet Tapi kalau kalian gak punya Gak apa-apa Nanti tengahnya kalian kasih apa Kayak misalnya kasih spidol Nanti pakai warna coklat Sekarang kita ambil dari cetakan Ini dia donatnya Sekarang kita kasih selai Warna pink Nanti selainnya kita buat bulet-bulet kecil-kecil ya Nah ini donatnya Donat coklat sudah jadi lagi Ini donatnya sekarang kita taruh Ini masih banyak yang kosong nih Nih aku isi lagi ya Nih aku isi lagi ya Nih gue bunga kita taruh Masih kosong lagi di bagian sini Sekarang kita buat Pian apa ya Lalu aku mau buat wafernya pakai warna coklat Nanti wafernya aku mau buat 2 kumpuk Lalu di tengahnya dikasih warna putih deh Wafer pertama sudah jadi Sekarang wafer kedua Wafer-wafernya sudah jadi Sekarang aku mau buat putihnya Sekarang aku mau buat krim vanilanya ya Ini udah jadi deh Sekarang kita taruh lagi Enak banget kelihatannya Nah sekarang aku mau buat yang terakhir yaitu buat pita Maka pakai warna pink 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 Sudah jadi Sekarang kita taruh dan Yeay piringnya udah full Dengan makanan yang enak-enak Kue-kue cantik sudah ada di meja ku Ini itu rasanya itu pasti enak dan lezat Walaupun aku gak bisa makan Tapi semoga aku bisa makan yang asli ya Yeay Oke segini dulu Cara membuat kue-kue cantik ini Dari playdoh Bagi yang belum subscribe Klik dulu tombol subscribe nya Biar kalian gak ketinggalan video baru aku Lalu di like kalau kalian suka Share temen-temen kalian Dan suruh temen-temen kalian buat klik tombol subscribe untuk channel ini ya Dan kalau kalian ada saran Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan Bye thanks for watching Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih